Intro Real Count KPU 100% Bengkulu Prabowo Sandi Unggul Tipis Dikutip dari CNN Indonesia, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno Unggul Tipis dari Paslon 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin di Provinsi Bengkulu Kemenangan didapat dari Real Count Pilpres 2019 yang dilakukan Komisi Pemiluan Umum atau KPU Berdasarkan hasil hitung suara melalui sistem informasi penghitungan suara atau situm KPU Di situs resmi pemilu 2019.kpu.go.id Pada Sabtu 27 April pukul 09.00 WIB, suara yang masuk di Bengkulu telah mencapai 100% Suara 100% mencakup 6.165 TPS yang ada di wilayah tersebut Pasangan Prabowo Sandiaga meraih 585.521 suara atau 50,12% Raihan ini sedikit berada di atas pasangan Joko Widodo Ma'ruf dengan perolehan 582.587 suara atau 49,88% Situng merupakan penghitungan resmi KPU Penghitungan menggunakan hasil pindai form C1 Yang mencatat hasil pemungutan suara di setiap TPS Meski hasil ini resmi, tetapi hasil akhir yang ditetapkan KPU Berdasarkan rekapitulasi fisik berjenjang Hingga 22 Mei 2019 Komisioner KPU Wahyu Setiawan meminta masyarakat tetap mencermati hasil situng KPU Meski data yang masuk di Provinsi Bengkulu sudah mencapai 100% Wahyu meregaskan, kemungkinan perbaikan data yang keliru masih terbuka Meski 100% suara dalam satu daerah telah masuk Ia tetap dimungkinkan ada koreksi Dipersilahkan masyarakat mencermati Dan melaporkan jika ada kekeliruan entry data Ujar Wahyu saat dihubungi wartawan Sabtu 27 April 2019 Selain itu, KPU juga disebut Wahyu belum bisa memulai proses rekapitulasi manual Tingkat nasional Meski ada wilayah yang mencapai 100% dalam input data di situng Pasalnya rekapitulasi nasional akan dimulai melalui mekanisme penghitungan manual berjenjang Data rekapitulasi nasional itu berdasarkan data dari kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi Bukan dari data situng Hasil resmi pemilu melalui mekanisme manual berjenjang Pungkas Wahyu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!